Benar untuk mengapresiasi perjuangan atlet disabilitas kota Bandung yang sudah mengharumkan nama bangsa pada peralatan Asia Paragames 2021 atlet kota Bandung di arah keliling kota menggunakan bus bandros pada hari Senin. Mengambil titik start di jalan pajajaran, rombongan konvoy yang terdiri dari komunitas motor besar, motor roda tiga, dan kendaraan jeep mengawal atlet-atlet ASEAN Paragames kota Bandung yang menggunakan tiga unit bus bandros keliling kota. Sebelum akhirnya akan finish di Balai Kota Bandung. Saat menyambut kedatangan para atlet ASEAN Paragames kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna menyampaikan rasa harunya atas perjuangan dan kerja keras para atlet untuk mengharumkan nama bangsa dan kota tercinta. Menurutnya, atlet kota Bandung mampu mengkontribusikan medali emas yang signifikan, yaitu sebanyak 15 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Lihat secara progresif ya, itu sangat membanggakan ya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Karena apa? Pertama, komitmen ini sangat luar biasa. NPCI Kota Bandung tadi sudah dinyatakan bukan oleh saya, tapi juga oleh perwakilan dari NPCI Jawa Barat, bahwa dari seluruh NPCI yang ada di Jawa Barat, Kota Bandung, Alhamdulillah, dinyatakan, dideklar sebagai NPCI terbaik. Sementara itu, Ketua NPCI Kota Bandung, Adik Fahroji, mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan para atlet untuk menghadapi pekan paralimpik daerah, paperda Jawa Barat ke-6 yang akan berlangsung di Kabupaten Bekasi November mendatang. Saya dari Kota Bandung, insya Allah NPCI Kota Bandung ini tadi sudah dinubatkan NPCI terbaik di Jawa Barat, bahkan dulu pernah dinubatkan juga terbaik NPCI di Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Bekasi kita juga menjadi yang terbaik lah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Efra Dedik.